Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Agung-agungnya rukunnya haji adalah wukuf di Arofah, yakni datang di bumi Arofah. Manja'a qabla tulu'il fajri milai lati jam'in faqaud adraqallah hajj. Barang siapa datang, sebelum terbitnya fajar, dari malamnya berkumpul, yakni malam musdalifah, yaitu malam hari raya, faqaud adraqallah hajj. Maka ia sungguh menjumpai haji, maka ia sungguh menjumpai haji. Ayyamu Minah salah satun, hari-hari di negara Minah, atau hari-hari di tanah Minah, yaitu tiga hari. Maksudnya Dino ada yang Minah, ini menggogok yang Minah ini berang Dino. Hari-hari di Minah itu tiga hari. Faman ta'jala fi yaumain, barang siapa tergesa-gesa, di dalam dua hari, Fala Ifmalai maka tidak ada dosa. Barang siapa, berakhir, maka tidak dosa. Berarti nafarasani ya, ini nafarasani ini sampai telung Dino. Ini nafarasani ini sampai telung Dino. Haji dan Umrah itu keduanya Fardu, mana yang didahulukan, mana yang dimulai, yang haji atau yang umrah, itu tidak jadi apa. yang ditulang, ya ini boleh, oh, yang arti di seke haji ini ya kena, umrah dulu ya boleh, maksudnya Fardu. karena itu maksudnya, yang di seke Fardu ya boleh, yang di seke umrah ya boleh, yang di seke Fardu, yang di seke Haji Efrat, ini mendahulukan umrah, Haji Keri, yang di seke Haji Tamato, ini bareng, yang di seke Haji Kiron. Al-Hajju Jihadu Kulid Da'if, Haji itu jihad, Haji itu jihadnya, orang-orang yang lemah. Al-Hajju Jihadun Wal Umratu Tatau'un Haji itu jihad, yakni Fardu, sedangkan Umrah adalah Tatawuk atau Sukarela. Al-Hajju, 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 ini ada, Al-Hajjar Aswad Minajana, Hajjar Aswad itu dari surga, Al-Hajju, 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 Hajjar Aswad itu dari surga, wakana asyadda bayadon minat salju, acar asmat itu lebih putih daripada salju. Hingga dijadikan hitam oleh dosa-dosanya alis syirik. Al-Hajjarul Aswat min hijarotil janah. Al-Hajjarul Aswat itu dari batu surga. Al-Hajjarul Aswat itu dari batu surga. Tidak ada di bumi ini selain hajar aswat dari surga. Dalam arti, selain hajar aswat itu tidak ada yang dari surga. Al-Hajjarul Aswat itu lebih putih seperti air. Al-Hajjarul Aswat min hijar. Seandainya tidak ada sesuatu yang menyentuhnya, dari dosa-dosanya jahiliyah, maka tidak hitam. siapa saja yang mempunyai penyakit, kemudian menyentuh hajar aswat. maka ia tetap sembuh. Jadi, pengertian hajar aswat itu yang namanya hajar itu batu, aswat itu hitam, yang ada di Kaabah itu. Hajjar Aswat itu sebetulnya tidak hitam. Hajjar Aswat itu asalnya hajarnya. Itu dari surga. putih sebetulnya itu. Nah, kenapa kok jadi hitam? Karena disentuh oleh orang-orang yang mempunyai dosa. Jadi, dosa-dosanya orang yang musrik, karena banyaknya menyentuh hajar aswat, sehingga hajar aswat itu hitam. Kalau sebetulnya tidak hitam hajar aswat itu tadi, hajar aswat itu dari surga. Tidak ada. Tadi dikatakan, apa itu, yang ada di dunia itu, yang dari surga tidak ada kecuali apa, hajar aswat. Jadi, hajar aswat itu asalnya tetap putih, seperti apa itu, ya intan, intan yang putih. Nah, kemudian karena banyaknya orang yang menyentuh, yang punya dosa lah, dosanya itu sampai memberikan, menjadikan hitamnya hajar aswat. Maka dinamakan hajar aswat. Nah, orang siapa menyentuh, besok di hari kiamat itu akan jadi saksi, seperti menyentuh atau menciumnya itu akan jadi saksi. kepada Allah itu akan jadi saksi. Jadi, kalau bisa itu sana menyentuh hajar aswat, umrah atau bagaimana itu usahakan mencium hajar aswat. Mepetiga iso ya. Menyentuh mawana iso mencium, silakan. Tapi kalau enggak bisa, apa itu, menyentuh. Jadi, sebetulnya ini enggak masuk akal juga. Kenapa kok disunatkan menyentuh atau mencium, ya ini enggak masuk akal. Dalam syariat Islam itu ada yang ta'a kuliah dan ada yang ta'a budiyah. Ta'a kuliah itu dalam arti tindakan ibadah yang masuk akal, masuk rasio. Tapi ada juga yang ta'a bud. Tidak masuk rasio asal dilakukan saja. Itu namanya untuk ibadah. Jadi, konstitusi agama itu ada yang ta'a kuliah, ada yang ta'a budiyah. Jangan sok percaya kepada orang-orang yang bicara. Kalau tidak masuk akal, enggak usah ikut. Itu golongan-golongan orang kafir itu. Orang Islam tapi yang tidak ngerti konstitusi Islam. harus tahu aturan Islam itu ada yang ta'a budiyah dan ada yang ta'a kuliah. Ada yang masuk akal, masuk rasio secara rasio, ada yang tidak. Ini Sayyidina Umar radiyallahu anhu sampai mengatakan, Wahai Batu, Hajar Aswad, aku tahu bahwa kau adalah batu. Kau tidak bisa membahayakan, tidak bisa memberikan manfaat. Sungguh aku tidak mau menciummu kecuali aku melihat Rasul. Jadi, karena aku menciummu, itu ada sebab. Disebabkan aku melihat Rasulullah mencium hajar Aswad. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Apa itu masalah? Itu, mulai apa maka dari itu, jangan terus kalau tidak masuk akal, jangan. Sedangkan Sayyidina Umar saja mengatakan seperti itu. Aku gak kelakon arah menciumku, hajar Aswad. Aku gak merok-arok, Rasulullah menciummu. Ganding Rasulullah mencium kamu ya, aku tinggal ikut. Ini namanya ta'abud ya. Apa hikmahnya? Ta'abud itu, lah tudur aku hikmah itu. Yang namanya ta'abud itu sesuatu yang tidak bisa diketahui hikmahnya. Namanya ta'abud. Nah, kamu jangan bertendensi kepada orang umum. Maksudnya, kalau tidak masuk akal, tidak ikut. Yaitu aliran kafir itu. Kalau orang Islam tidak seperti itu. Sebab aturan Islam itu ada yang tak kuliah, ada yang ta'abud. Ta'abud dia, iso, ono sing, masuk akal, ada yang tidak. Yang ta'abud itu apa? Ada abud itu malatudur ku hikmatuhu. Yang namanya ta'abud itu bagaimana? Sesuatu yang tidak bisa diketahui hikmahnya. Nah, tinggal ngikuti saja. Memang aturan seperti itu. Kenapa sholat rukuk? Kenapa sholat sujud? Mbak rukuk terus wajah apa sujud tak? Atau ngadik terus? Kenapa sujud? Kenapa rukuk? Itu kan tidak mengerti. Secara rahasia itu tidak masuk akal. Maka, kalau hanya apa itu, kita itu kalau tidak diberi contoh oleh Rasul, tidak bisa. Makanya itu ngopo sebabnya sholat kemang rukuk sujud. Sebab itu apa? Termasuk ada hikmah. Tidak tahu, pokoknya yang penting kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Senajan ramah suakal, maka barang hak itu kalau datang baik dari anak kecil sebagai orang Muslim wajib menerimanya. Barang hak itu barang benar, itu wajib terima. Sekalipun kebenaran atau barang hak itu yang membawa anak kecil atau orang tua. Jadi sekali lagi, kamu harus tahu, jangan sering-sering ngopo, jangan sok mengikuti orang. Kalau tidak masuk akal, tidak usah. Nah, jangan seperti itu. Banyak sekali dalam aturan Islam yang tidak masuk akal. Yang penting kita mengikuti. Begitu saja ya. Jadi, ojo kudu masuk akal. Iling, aturan Islam ini ada yang 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 ada. Kalau sudah ya, tidak usah. Tinggal mengikuti. Kita ikuti aturan Islam. Semoga kita mendapat petunjuk Allah s.w.t. terkolong orang ahli surga semua. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. Al-Fatihah! 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.